Adam Deni telah meminta maaf kepada Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahruni terkait pengunggahan dokumen pribadi milik politisi tersebut. Meski Ahmad Sahruni telah memaafkan Adam Deni, ia tetap memastikan proses hukum terhadap pegiat media sosial tersebut tetap berjalan. Ia ingin Adam Deni mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Ahmad Sahruni, Arman Hanis, seperti yang dikutip dari tribunews.com pada rislasa di tanggal 22 Februari 2022. Menurutnya, permintaan maaf Adam Deni tak menghapuskan perbuatan hukum yang telah dilanggarnya tersebut. Adam Deni diminta untuk tetap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, apalagi kasus tersebut kini telah akan maju ke meja persidangan. Lebih lanjut, Arman menyampaikan bahwa kasus ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam bersosial media. Diberitakan sebelumnya, penggiat media sosial Adam Deni kemali muncul ke hadapan publik. Kali ini, dia membuat video permintaan maaf seusai tersandung kas dugaan mengunggah dokumen pribadi tanpa zaizin pemilik atau ilegal akses. Sekarang sudah menyesalinya, semoga seharapan saya, saya sudah tidak kuat lagi menghadapi masalah ini. Semoga ya Bang Amatalo ini membutuhkan hatinya untuk saya, untuk memaafkan dan menyudahi masalah ini agar saya bisa keluar, menafkahi ibu saya lagi, dan kembali bekerja lagi karena saya sudah habis-habisan. Saya pun sekarang dalam kondisi depresi, Bang. Itu Bang Bang. Terima kasih, Bang. Saya juga terkena banyak penyakit juga selama di dalam. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang.